Oke, selanjutnya, kita akan membahas integral dari x x x per akar dari 1 plus x kuadrat dx. Integral ini ya, teman-teman. Integral ini, yang pertama saya lakukan, ini ada dx ya. Oke, saya akan integralkan x ini ke dalam sini. Dia menjadi apa? Di sini, di luar ada argos tangan x per akar dari 1 plus x kuadrat. Di sini, dari setengah x kuadrat. Kalau saya integralkan x, setengahnya saya tulis depan, di dalamnya ada x kuadrat. Saya tambah konstanta sembarang, saya tambah 1. Menyesuaikan dengan ini. Ya, selanjutnya. Oh, tidak ada. Saya akan integralkan ini ke dalam sini. Jadi, ini sama dengan integral dari di u per u pangkat setengah. Atau, sama dengan integral dari u pangkat min setengah di u. Hasil integralnya apa? Min setengah plus 1 adalah setengah. Seper setengah, itu adalah 2. Kalikan u pangkat setengah atau akar u itu. Plus c. Berarti dia jadi, ini argos tangan x, tetap di depan. Di sini, oh, ini ada, saya integralkan ini, u pangkat setengah. Dia jadi 2 tadi, 2-nya saya kalikan di sini. Di sini, jadi u pangkat setengah atau akar dari 1 plus x kuadrat itu. Nah, ini teman-teman semoga tidak bingung. Sudah, ini coret-coret. Ini jadi u, ini jadi v. Dv. Integral udv apa? Uv. U-nya. V-nya saya tulis depan. Nah, ini akar dari 1 plus x kuadrat. Dikalikan u. Argos tangan x. Min integral dari v du. V-nya akar dari 1 plus x kuadrat. Du. Itu d dari argos tangan x. Turunan dari argos tangan x itu apa? Turunan adalah 1 plus x kuadrat. Dx. Nah, kalau begini gimana? Ya, sudah. Ini saya buat di sini ya. Ini kan akar dari 1 plus x kuadrat. Baru. Yang ini, ini kan sama dengan akar dari 1 plus x kuadrat. Kalikan akar dari 1 plus x kuadrat. Kalau dikalikan, akarnya kan hilang. Sama dengan uang. Udah, saya coret 1. Berarti tinggal akarnya pindah ke bawah ini. Min integral dari dx per akar dari 1 plus x kuadrat. Sudah. Selanjutnya integral ini. Integral dari dx per akar dari 1 plus x kuadrat itu apa? Nah, itu hasilnya ya. Lon dari x plus akar dari 1 plus x kuadrat plus c. Ini kalau teman-teman pakai. Kalau teman-teman hafal rumus ini bagus. Tapi kalau enggak ya ini. Kenapa dapat ini? Dilakukan dengan pemisahan. X sama dengan tangan theta itu. Tapi ya, enggak usah. Kita udah dapat ini. Berarti sama dengan apa? Ini saya tulis tetap ya. Akar dari 1 plus x kuadrat. Arkos tangan x. Min. Ini. Sudah. Tinggal lon dari x plus akar dari 1 plus x kuadrat. Plus c. Inilah jawabannya, teman-teman. Sekian.